Intro Salam sejahtera Berita terkini di petik daripada MalaysiaKini.com Lepas edap masuk WTC Anwar Ramal Ahli UMNO tinggalkan parti Bekas pemimpin kanan UMNO Seakan melihat ada isyarat Yang terpepar Dari ibu pejabat parti itu Apabila pelebagai pemimpin politik Berkampung di situ petang semalam Menurut Anwar Musa Program yang dikenali sebagai Konvensyen Kerajaan Perpaduan itu Sebenarnya akan membawa Melepetaka kepada UMNO Dia yang dipecat UMNO Tahun lalu berkata Apa yang berlaku di pusat dagangan dunia Kuala Lumpur WTCKL itu Memberi kesan kepada semangat Juang anggota parti terbabit Suasana itu Kata bekas setiap usaha agung PN Berkenaan Sangat berbeza daripada pertemuan Di antara ahli serta Pemimpin UMNO dengan PAS Pada 2019 Kehadiran ribuan penyokong UMNO dan PAS Di WTCKL Pada September 2019 Telah menyemarakkan semangat jutaan rakyat Sehingga UMNO meraih kemenangan Dalam siri-siri pilihan rakyat kecil Dengan cemerlangnya Kata Anwar Menganggap konvensyen semalam Dihadiri puak sosialis dan liberal Bekas ahli parlimen ketereh itu Menjangkakan UMNO Akan menerima kesan buruk Selepas ini Kehadiran puak sosialis Liberal Ke WTCKL hari ini Akan mendorong jutaan rakyat Termasuk ahli UMNO meninggalkan UMNO UMNO bakal ditolak rakyat Dalam pilihan raya negeri Dan PRU akan datang Insya Allah Katanya dalam hantaran di Facebook malam tadi Hantaran tersebut dibuat beberapa jam Selepas semua parti Yang bekerjasama dalam kerajaan sekarang Menghadiri konvensyen pertama Seumpamanya dengan yang diadakan Sejak PRU ke-15 lalu Perdana Menteri Anwar Ibrahim Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi Setiausaha Agung DAP Anthony Lok Dan Wakil dari Gabungan Parti di Sabah Serta Sarawak menghadirinya Untuk rekod UMNO BN selama ini menjadi musuh Kepada PH Yang dianggota IPKR DAP Amanah dan Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO Semasa mengambil giliran berucap Lok sendiri mengakui Dia berasa gugup untuk berucap di situ Anwar tidak dicalonkan Untuk mempertahankan kerusi ketereh Pada PRU lalu Selepas dilihat Tidak menyebelahi sikap Ahmad Zahid Sebaliknya Dia lebih cenderung Untuk menjalankan hubungan baik Dengan PN Dia dipecat dari parti pada Desember lalu Terdahulu pada awal bulan ini Setiausaha Agung PAS Takirin Hassan Dilaporkan berkata Anwar telah menyatakan Minat untuk menyertai PAS Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!